Firman itu kata Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah Nah jadi teman-teman sekalian Firman ini adalah Yesus Kristus Apakah Yesus menciptakan manusia beserta seisi dunia ini? Yes, karena Injil Yohanes 1 ayat 3 berkata Tanpa dia, tanpa firman tidak ada suatu pun Yang sudah jadi dari segala yang telah dijadikan Tanpa firman itu Ya ayyuhal ladhina amalud khulubi silmika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku Jumpa kembali kita di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Pria Kristen ini Menanggapi videonya Koh Felik Syao ya Atau Ustadz Felik Syao Orang ini Berstatement atau orang ini mengatakan bahwa Yang menciptakan alam semesta Itu adalah Yesus katanya Yang menciptakan manusia adalah Yesus katanya Teman-teman Wah ini Pernyataan yang ngeri-ngeri sedap ya Menurut saya teman-teman Karena kalau kita baca data Di kejadian satu nomor satu Kita berbicara biblos ya Kita tidak bicara Al-Quran Kita berbicara biblos Kejadian satu nomor satu Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Jadi yang menciptakan langit dan bumi Dan segala isinya Yang Segala sesuatu ini yang ada Itu adalah Allah Bukan Yesus Seperti apa videonya Kita simak teman-teman Ya Itu yang pertama Yang kedua Terima kasih Cacar logika daripada Si Ustaz Feliciaw ini Yang katanya ya Dari asal Katolik Tapi ternyata memang videonya Beredar Dia itu asalnya ateis Ya kita tidak tahu Persoalannya seperti apa Kenapa Bisa jadi Kemudian Ateis terima kasih Saya juga pun Bingung dalam hal ini Nah Yang kedua katanya Jadi Allah itu Siapa Yang menciptakan manusia Siapa pastor katanya Apakah Allah Atau Yesus Atau Roh Kudus Kan itu ada tiga itu Siapa yang menciptakan Lalu pastornya menjawab Jadi Liks katanya ya Felix Itu Allah itu Ada Tiga Tetapi satu Entitas katanya ya Atau kita katakan Satu hakikat Tetapi Dia tiga pribadi Walaupun dia satu Tetapi dia tiga pribadi Sekalipun juga dia tiga pribadi Tetap satu Katanya tambah bingung Atau mengerti Begitu ya Nah jadi Karena mereka tidak mengerti Tentang konsep Tuhan Konsep tentang Sesembahan Daripada Orang Kristen Iman ke Kristen Nah penuh sekalian kita harus menjawab ini Siap Oke Menurut orang ini Ustadz Felix Siau Tidak paham Terhadap konsep Orang Kristen Katanya Padahal Ustadz Felix Siau itu Berasal dari Katolik Dulunya Katolik Meskipun orang ini menyebutkan Atheis katanya Saya kurang paham Apakah beliau Ustadz Felix Siau Sempat menjadi Atheis Saya kurang paham Tapi Kalau kita membaca data Apa yang termaktub Di kejadian satu Nomor satu Pada mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Itu Di kejadian satu Nomor satu Nah menurut orang ini Ustadz Felix Siau itu Cacat logika Katanya sih Seperti itu Nanti kita buktikan Yang cacat logika itu Ustadz Felix Siau Atau Orang ini Yang cacat logika Yuk Kita lanjutkan ya Kita buktikan Siapa yang cacat logika Apakah Arief Gulo ini Yang cacat logika Atau Ustadz Felix Siau Yang cacat logika Kenapa Kekristian itu Percaya bahwa Ada Bapak Putra Rokulus Dan kita bisa melihat Dalam Alkitab Misalnya teman-teman Sekalian kita merujuk Kepada kitab Kejadian pasal satu Ayat satu sampai tiga Ya kan Disitu Kalau teman-teman Memperhatikan Disitu ada Kata Allah Kemudian ada Rol Allah Dan ada Firman Allah Berfirman Allah Ada pikiran Allah Ya Perkatan Allah Disana Nah jadi teman-teman Sekalian Kalau kita melihat ini Maka kita bisa Mengerti tentang Konsep Trinitas Atau Teritung Kali Tiga priba Dalam satu Nah kenapa Mereka satu Kesatuan Karena Pada mulanya Injilohanes Satu Ayat satu Adalah firman Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Nah teman-teman sekalian Firman ini siapa Yaitu Yesus Kristus Ketika dia Nujur Menjadi Manusia Nah katanya tadi Bahwa firman itu Bersama-sama dengan Allah Kapan dia bersama-sama dengan Allah Sejak kekekalan Ya Sebenung dunia Dijadikan Sebenung alam semesta Ini terbentuk Itu firman itu Sudah ada bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Kata Yohanes Satu ayat satu Adalah Allah Nah jadi teman-teman sekalian Ya Firman ini Adalah Yesus Kristus Apakah Yesus Menciptakan Manusia Beserta seisi dunia ini Yes Karena Injil 1 ayat 3 berkata Tanpa dia Tanpa firman Tidak ada suatu pun Ya Yang sudah jadi Dari segala Yang telah dijadikan Tanpa firman itu Ya Keren ya Penjelasan daripada Arief Gulo ini Katanya Yesus itu Sudah kekal Bersama dengan Allah Berdasarkan Yohanes 1 Nomor 1 Pada mulanya adalah Firman Firman itu Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Di Yohanes 1.14 Firman itu Sudah menjadi Manusia Katanya Yesus Yang menciptakan Langit dan bumi Yesus yang menciptakan Manusia Padahal di Kejadian 1 Nomor 1 Yang menciptakan Langit dan bumi Adalah Allah Oke lah Klaim Daripada Arief Gulo ini Kita iakan saja dulu Yesus yang menciptakan Segala sesuatu Yesus yang menciptakan Manusia Kalau Yesus yang menciptakan Bunda Maria Eh Kalau Yesus yang menciptakan Langit bumi Kalau Yesus yang menciptakan Manusia Otomatis Yesus juga Menciptakan Bunda Maria Lalu kemudian Yesus ini Dilahirkan oleh Bunda Maria Kira-kira masuk akal Enggak Rasional Enggak Teman-teman Yang menciptakan Bunda Maria Adalah Yesus Yang dilahirkan oleh Bunda Maria Adalah Yesus Apakah masuk akal Pencipta Bunda Maria Lalu kemudian Dilahirkan oleh Bunda Maria Logikanya Yang menciptakan Bunda Maria Pasti lebih awal Dibandingkan Bunda Maria Kan gitu Nah Kalau Bunda Maria Melahirkan Yesus Maka otomatis Yesus ini Ada Setelah Bunda Maria Ada Mana yang betul Bunda Maria Lebih dulu ada Dibandingkan Yesus Atau Yesus Lebih dulu ada Dibandingkan Bunda Maria Mari kita berpikir Di sini Ya Yang menciptakan Bunda Maria Adalah Yesus Yang dilahirkan oleh Bunda Maria Adalah Yesus Masuk akal Enggak Teman-teman Yang menciptakan Bunda Maria Dikandung oleh Bunda Maria Lalu kemudian Dilahirkan oleh Bunda Maria Yesus baru ada Setelah dilahirkan oleh Bunda Maria Puyang gak teman-teman Puyang Itu satu Terus kemudian Yang kedua Katanya Firman Menjadi manusia Di Yohanes 1 Nomor 14 Allah Sang pemilik Firman Yesus Adalah Firman Allah Katanya Seperti itu Oke gak apa-apa Kita Iyakan saja Yang menjadi pertanyaan Pada saat Si Firman ini Sudah menjadi manusia Dilahirkan Ya Lalu kemudian Diakini mati Di kayu salib Lalu kemudian Dibangkitkan oleh Allah Dan diangkat Yang katanya Kesorga Duduk di sebelah Kanan Allah Pertanyaannya Siapa Yang disembah Oleh umat Kristen Dia Allah Sang pemilik Firman Atau Dia Firman Yang menjadi manusia Kan ada dua Ada Allah Sang pemilik Firman Ada Firman Yang menjadi manusia Yakni Menjadi Yesus Yang disembah Oleh umat Kristen Ini yang mana Sang pemilik Firman Atau Dia Firman Yang menjadi manusia Yakni Anaknya Bunda Maria Yang bernama Yesus Mana Itu pertanyaannya Semoga Arief Gulo ini Bisa Menjawab Apa Yang kita Tanyakan Terima kasih Saudara-saudariku Mohon maaf Jika ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih